Halo selamat bergabung di bahagian seri SETE, kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Rasha, Naora dan saudara-saudaranya akhirnya sampai di rumah. Mereka pun tidak menemukan Alif, padahal Rasha sudah menyelamatkan Alif. Akhirnya Alif pun sampai di rumah diantar oleh Tante Sari dan bersama Wira. Alif pun katakan jika dirinya aman, Alif pun minta maaf kepada kakak-kakaknya yang telah membuat mereka cemas. Naora dan adara pun akan membuatkan makanan untuk mereka karena Lara Sati sedang keluar kota. Alif pun bingung siapakah yang telah menyelamatkan mereka, tiba-tiba Alif sudah berada di atas tepi jurang itu. Dika pun katakan kepada Alif yang telah menyelamatkan Alif adalah cowok nomor dua ganteng sedunia. Naora pun tidak terima ucapan Dika dan mengatakan jika Rasha adalah cowok terganteng pertama di dunia. Raja pun meminta anak buahnya untuk mencari anak-anak Jakarta itu di puing-puing itu. Tiba-tiba peraja pun mendengar suara minta tolong. Peraja pun minta anak buahnya untuk menolong Mr. Spooky dan Rosalinda. Peraja pun merasa heran kenapa Rosalinda ada di sana. Peraja pun juga kaget jika pria misterius itu adalah teman Rosalinda. Rosalinda pun mengaku kepada peraja jika itu adalah anak buahnya. Peraja pun bertanya-tanya apakah benar itu anak buahnya Rosalinda. Tak sengaja peraja pun melihat cincin di tangan pria misterius itu. Peraja pun ingat dengan sesuatu jika dulu gagal menikah dengan seorang wanita karena wanitanya direbut oleh seorang. Peraja pun jadi ingat jika lelaki dengan cincin yang sama yang merebut calon istrinya. Peraja pun berpikir jika dia orang yang sama. Namun peraja pun heran kenapa muka lelaki-lelaki itu hancur. Rosalinda pun bahkan menghalangi tangan peraja memegang tangan pria misterius itu. Naora pun sangat senang sekali bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudaranya lagi. Naora pun bertanya-tanya kenapa Rasha tiba-tiba bisa kembali pulih dari batu. Rasha pun merasa jika semua itu akibat cairan bahan kimia itu. Rasha bahkan telah menunjukkan hasil percobaannya dihadapan mereka. Mereka pun juga baru tahu kenapa bisa seperti itu. Namun Rasha pun merasa jika Rasha kembali karena aliran petir itu. Naora menyaksikan itu sendiri. Naora pun merasa jika Rasha tidak punya kelemahan lagi. Rasha pun menguji kelemahan Rasha dengan sebuah batu. Rasha pun tidak kenapa-napa setelah terkena batu kali itu. Mereka pun sangat senang dan bahagia mengetahui kabar baik itu. Sementara itu, di tengah malam, Rasha pun sepertinya gelisah dan tangannya mengenai sebuah batu. Tiba-tiba aliran desik mengaliri tubuh Rasha. Sementara itu, Mr. Spooky pun marah dan merasa bodoh karena gagal mencelakai Rasha dan Naora. Rosalinda pun minta Mr. Spooky tenang karena Rosalinda punya ide untuk menghancurkan mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.